Hai kalian semua, balik lagi ke channel aku Jadi hari ini kita bakalan bikin eyeshadow look Dan ini aku rekamnya sih satu hari sebelum lebaran But anyway, it's going to be a neutral look Again, you can use this eye look kayak kemana aja Mau ngedate, mau hangout Because it's very simple I want to mimic kayak looks yang lagi trending di makeup-makeup Cina Yang lucu-lucu gitu Kalau nggak salah namanya tuh bunny eyes Alis, blush, terus mukaku Itu aku buat udah dari tadi Dan aku buat kayak aku yang biasanya gitu Nggak ada yang aku ganti-ganti Jadi sekarang kita mau fokus ke eye look-nya aja Dan palette yang aku pakai adalah palette yang Ini nih dari brand Cina namanya Lemuk Lemuk? Lemuk? I'm not sure Tapi skema warnanya tuh memang yang neutral-neutral gitu Nggak perlu sampai wajib tua banget, coklat banget warna yang nggak Memang kalau misalnya makeup-makeup yang di Chinese-Chinese gitu Xiao Hongsu yang imut-imut cute itu mereka nggak pakai eyeshadow yang tebal-tebal Tapi lebih ke yang neutral-neutral, yang coklatnya lebih muda-muda gitu Jadi pertama-tama aku bakalan ambil warna yang paling muda ini Untuk di bagian crease aku Supaya kayak lebih smooth aja gitu Biar semua warna yang lain kalau misalnya kita masukin tuh dia blendable Dan nggak terlihat terlalu harsh Terus dengan warna yang bawahnya sini Yang agak cool tone brown gitu Kita bakalan kayak bagian outer corner-nya dan yang agak ke bawah Crease-nya di sebelah sini Supaya kita kayak menambahkan dimensi aja gitu Tapi it doesn't have to be kayak terlalu tua Wajib nampak banget Nggak We are just creating illusion Jadi kayak seakan-akan mata kita itu dalem gitu loh Padahal sebenarnya nggak juga Biasa aja Bisa lihat ya Yang ini aku udah kasih yang shade lebih tua dikit tadi itu Yang ini belum Jadi bedanya tuh nggak banyak And even if you just kayak liat sekelibet gitu Itu nggak kelihatan sama sekali But if you see correctly, properly Kayak disini tuh ada bagian yang agak gelap Terlihat seperti kayak ada bayangan gitu Jadi itu yang bikin ilusi mata kita itu dalem gitu loh Kayak soketnya tuh dalem gitu Sebenernya untuk bagian kelopak mata Sebenernya itu doang Kayak we are not going to do anything beyond that Tapi kalau misalnya kalian nih mau pergi pas malam Acaranya ada yang lebih glamour-glamour Kalian bisa pakai warna yang coklat 2 paling tua ini Atau coklat yang lebih tua di palette kalian Untuk kayak kasih di outer corner bawah sini Dikit aja And that will do the trick Jadi biasanya kalau makeup-makeup yang di Cina-Cina gitu Emang warnanya tuh gini doang Dia kayak nggak terlalu banyak It's just as long as you can see Your eyes have some dimension on it It's already good Apa yang aku bakal buat dong Aku akan ambil warna ini Oke Pakai brush yang eyeliner brush gini Kalau misalnya kalian takut nih rusak Kalian gini-giniin duduk di tangan Supaya warnanya tuh nggak terlalu ekstra Oke Nggak bakal dapat eyeliner yang kayak super-super pigmented gitu But what I want you guys to do Jadi kalian lihat ya bagian garis mata kalian ini Kan ini namanya bunny eyes bukan cat eyes Jadi ini kita bakalan ambil garis dari sini Ingat selalu lurus Kalau bikin eyeshadow Terus Ikutin aja alis Alis Ikutin aja garis mata kalian Oke Kayak gitu Terus setelah itu kalian Garis ke bagian bawahnya Bagian bawah mata kita ini Disatuin gitu loh Jadi kalau misalnya kalian lihat Dia tuh garisnya bukan garis yang eyeliner gimana gitu Tapi ada definisi Kayak bayangan gitu Warna coklat Yang kayak mengikuti garis mata kalian sampai kesini Terus menyatu ke bawah Jadi it's not going to give you kayak eyeliner zoom gitu Tidak Kalau misalnya kalian mau Kalian bisa tambahin eyeliner But I will stay like this Karena aku lagi suka Makeup-makeup yang soft-soft gitu loh Selanjutnya Kita bakalan ambil warna Yang ini Kita coba dulu yang ini Dan kalian bisa tebak apa yang akan aku lakukan Kita bakalan bikin Egyosal Jadi Egyosal itu adalah kunci dari segala kunci Supaya mata kalian tuh terlihat bulat dan kayak wow cute banget Kayak yang cewek-cewek Chinese-Chinese yang kita sering lihat di TikTok sama di social media sekarang Oke Cara bikin Egyosal adalah Kalian lihat ya Kita ini naturally kita punya Apa sih namanya Kantong mata ya Kantong mata Jadi Gampang aja Kita garis pakai eyeshadow yang warnanya kayak gini Kita pakai eyeshadow yang warnanya kayak gini Tapi pelan-pelan aja Jangan ditekan Kalau misalnya kalian bingung Egyosal kalian dimana Kalian gini Langsung nampak kantong matanya Kalian jangan takut Karena there is a whole theory about this Jadi kalau misalnya kita bikin Egyosal Actually Kita itu memendekkan kayak middle part of our face Jadi muka kita tuh gak kelihatan jatuh Tapi terlihat lebih lifting gitu Again I am being very careful and very light handed Pakai warna yang gak gitu tua juga Sekarang kalau misalnya aku gak gini Kalian bisa lihat kalau misalnya ini tuh Kelihatan Egyosal-nya Taukan kantong matanya tuh lebih defined Karena aku sengaja kayak garis gitu kan Daripada yang sini Ini yang natural Ini yang kita bikin pakai eyeshadow Oke Terus lanjut ke sebelahnya To take our Egyosal to the next level Jadi kita bakalan pakai Yang glitter ini Terus kita highlight bagian kantong mata kita Kita highlight bagian kantong mata kita Yang di antara garis sama garis mata kita itu loh Nih Kayak cuma untuk mencerahkan doang Gak ada tujuan lainnya selain mencerahkan Supaya kelihatan kayak lebih pop aja gitu Udah selesai deh Karena aku ekstra Aku juga bakalan pakai eyeliner-eyeliner Yang glitter-gliternya itu Di bagian tengah-tengah sini Just for fun A pop of color Pakai tangan aja Heroin Make Advanced Film Mascara Ini aku beli yang warna coklat Nomor 54 Ini nih kayak Sangat cocok gitu Bagi mata yang sipit Kayak mata asia Kenapa? Karena Sebenarnya mata kita tuh kan tipis Kecil gitu kan Jadi kita tuh gak cocok Untuk sesuatu yang kayak terlalu Oh volume Big mascara Big lashes Fake lashes Super volumenizing gitu Kita itu butuh sesuatu yang bisa Menisahkan bulu mata kita Dan mengkot bulu mata kita Dengan sempurna Kalau misalnya kalian lihat ini Aku sudah pakai Dia itu melakukan itu gitu Untuk aku Meskipun aku gak jepit bulu mata Kalian bisa lihat ini kayak botak Kayak Nothing Kita Cina Jadi kalau bulu mata Cina Emang gak ada gitu Dan ini setelah pakai Kalau misalnya kalian mau lihat Seberapa tebal aku pakai Kayak satu dip doang tuh udah Lumayan segitu tebalnya Oke Dan It's like somehow Tetap agak naik gitu dikit Walaupun aku gak jepit bulu matanya So that's really nice Lip team dari Swinky So this is it Makeup Lebaran Atau kalau gak lebaran Yang makeup kemana aja Yang natural Tapi kayak clean girl look Kalau misalnya kalian mau Kalian bikin ponytail sleek gini Yang rapi terbelah di tengah gitu Habis itu kayak Serup Itu udah bagus banget Kita kayak jadi Panutan dari semua Keponakan-keponakan kita Karena kita sangat cantik Glowing Dan bersih ya bun ya Oke That's all I will see you in my next video Thank you for watching Bye bye